Ingin ku hapus semua Berasa mencingkam ini Hanya padamu ku meminta Aku berserah Hilangkan rasa kundahmu Hilangkan rasa dukaku Hilangkanlah segalanya Aku tak ingin sakit lagi Hilangkan kekosongan ku Hilangkan keasingan ku Hilangkanlah segalanya Aku tak ingin lalalagi Hilangkanlah segalanya Aku tak ingin lalalagi Hilangkanlah segalanya Aku tak ingin lalalagi Hilangkanlah segalanya 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 Jamukkan Rosie Sukati kau lah Malas nak campur Aku nak balik Eh nanti aku habis Aku kaueng kau ya Jangan lupa ambil aku Tengoklah bagaimana. Malas aku layan idea gila kau ini. Abang kena rajin bekerja jalan seperti ini. Mujur, hawa dengan anak-anak nak jaga Abang. Kalau tak, Abang dah duduk rumah orang tua-tua. Abangnya kenapa cakap seperti itu? Abang selagi hawa dengan anak-anak ada, insyaAllah kami tak akan habaikan Abang. Walaupun Abang dah abaikan awal dengan anak-anak. Taklah itu, Abang. Anggap saja, apa yang berlaku sebelum ini adalah hujan Allah pada saya. Pada kita. Sekurang-kurangnya, perkara yang lepas itu menjadikan kita lebih erat sekarang, kan? Terima kasih, Abang. Dah, Abang. Jom kita balik. Jom. 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 Nei. Mana mereka ini? Sebenarnya, tahu-tahu pula aku nak datang. Eh, usap lah, Nikola. Abang, Rosie minta maaf. Rosie tahu, Rosie banyak sangat buat salah ke Abang. Rosie terkejut, Abang. Bila dengar Abang dah boleh jalan semula. Syukur, Alhamdulillah. Abang, Rosie sebenarnya keliru dengan semua yang terjadi. Alhamdulillah, Rosie dapat Idaya lepas jumpa dengan Icah, Abang. Terima kasih, Abang. Sebab nasihatkan Icah untuk berbaik balik dengan Rosie. Abang, Rosie dah lupa dah cita-cita lama itu. Abang baliklah rumah kita. Kita boleh bina hidup baru dengan Icah. Lagipun, Banglo itu Rosie beli pun hasil daripada kejayaan restoran kita, kan? Tak apalah. Abang dan Rosie berbual dulu, ya? Saya nak kedap. Abang. 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 Abang, jangan tinggalkan Abang. 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 Abang tak berlukan dia. Abang lukan apa? Aku... Aku tunjuk. Nita. Ambil aku sekarang. Cik Rosie? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, buat apa Mak Cik Ozzy datang sini, Bu? Aku kasih ferite. Channel one was Kevin Brown. Can you make a save the movie from your free life game are just a moment, To be understood, Terima kasih. Terima kasih. Setiap kejadian, pasti ada himahnya. Makcik Rosie tak ada buat apa-apa dekat ibu dengan abah? Tak ada apa-apa. Makcik Rosie sebenarnya datang nak pujuk abah. Abah kenal hati budi Makcik Rosie itu. Sebab itu, abah tak nak ibu Hawal tinggalkan abah. Abah tak nak nanti dia ambil peluang. Abah tak baik Icah, Abah sangka macam itu. Mama ini memang susah nak berubah. Icah, Icah mana sekalipun, tentang Mama Icah itu, Icah tetap kena ambil peluang untuk jumpa dengan dia. Abah, kita tak tahu mana tahu memang betul-betul dia dah berubah. Jangan ingat, selagi ada peluang, jangan menyesal nanti. Maksud ibu? Maksud ibu jangan menyesal itu, takut tak sempat nak berbaik dengan mak ayah kita atau mentua kita. Ya, selagi kita itu, syukur Alhamdulillah, tapi kalau salah seorang daripada kita itu, macam mana? Pulang masuk. Masuk. Wah, cantiknya rumah Mbak melalui mak cik Ozi, kan? Mesti mahal. Terima kasih. Duduklah. Jemput duduk. Syukur Alhamdulillah, semuanya dah berbaik-baik. Icah nak Mama berterus terang. Apa tujuan sebenar Mama pergi rumah ibu Hawa? Kenapa Icah tanya Mama macam itu? Kenapa Mama tak boleh nak pergi rumah ibu Hawa? Tak adalah. Icah cuma nak tahu apa sebenarnya niat Mama. Tak baik Icah tuduh Mama macam itu tahu. Mama ikhlas nak berbaik dengan semua orang. Niat Mama memang baik. Nak jenguk Abah, ibu Hawa. Tak ada niat yang tak elok langsung. Bagilah Mama peluang. Peluang yang macam mana sebenarnya yang Mama inginkan? Mama nak jaga Abah. Abah! Abang! Abang! Apa? Abang tak dengar cakap saya? Berapa kali aku tak tap? Abang! 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 Abang, kau ingat kau itu siapa? Berani kau nak melawan aku. Aku ini suami kau! Sekarang ini, aku nak kau dengan Isha keluarlah jenis! Bum! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dia datang di sini lagi. Dalam minggu dia saja. Dah dua tiga kali, Rozi datang jumpa Abang. Rozi nak apa? Rozi tahu, Abang. Rozi banyak buat salah. Rozi datang sini sempat nak pujuk Abang. Rozi nak bawa Abang balik. Tolong bagi Rozi peluang ini, Abang. Masa Abang ke hospital, kenapa Rozi tak datang tengok Abang? Apa Rozi tak jaga Abang? Apa? Apa yang jaga Abang? Kenapa? Itu dulu, Abang. Dulu. Sekarang. Sama saja. Kenapa lepas tujuh tahun, apa-apa Abang dah berjaya baru Rozi datang tengok Abang? Kenapa? Rozi tahu, Abang. Rozi tak patut buat Abang ini sejauh macam itu. Tapi tolong Abang. Dia bagi peluang ini kepada Rozi, Abang. Abang. Tolong Abang. Tolong Abang juga. Rozi itu jaga Abang. Rozi, itu kau kena tanya dengan Abang ke Ahmad sendiri. Aku tak boleh buat putusan untuk dia. Tapi percayalah, atas apa yang berlaku sebelum ini, aku tak pernah menendam apa-apa pun kepada kau. Encik Rozi, kalau Mak Cik Rozi tak kisah, boleh tak Lissa nak tahu? Lissa nak tahu kenapa selama ini, Encik Rozi benci sangat ke ibu. Encik Rozi rampas Abang dan suka tengok kita orang adik-beradik kena sepak terajang dengan Abang. Kenapa Mak Cik Rozi? Kenapa? Lissa... Lissa tak peduli ibu. Lissa nak tahu juga. Dah lama Lissa pendam nak tanya soalan ini kepada Mak Cik Rozi. Mesti ibu nak tahu juga, kan? Sebenarnya, masa Ica kecil, arwah ayah Ica suruhnya parat-parat. Pantang salah sikit. Dia mengamuk. Lagi-lagi kalau dia kalah judi, tak dapat nak beli dada. Mak Cik Rozi yang jadi sasaran dia. Jadi Mama puas. Rampas Abang daripada ibu Hawa. Hasut Abang, pukul Abang Moaz, pukul Lisa, pukul ibu Hawa, dengan arwah mak itu sekali. Macam itu ke, Mama? Mama sedar kesilapan Mama. Mama berdosa dengan semua orang. Tapi tolonglah bagi Mama peluang. Kali ini saja. Lissa tak benarkan. Ica tak benarkan. Abang pun tak benarkan. Abang pun tak benarkan. Walau apa pun terjadi, Abang tetap tinggal dengan Ibu. Tak apalah Abang. Kalau kali ini Rozi tak berjaya, Mesti akan datang lagi. Merayu. Merayu. Merayu sampai Abah balik, Rozi. Berita akan datang lagi. Lili. Bos mana? Toh Datang tak datang hari ini. Terima kasih, Anita. Mana tu fikir? Kau pun tak dapat. Terima kasih. Rosy. Kenapa dengan kau? Serabut semacamnya aku tengok. Kau pergi rumah madu kau, ya? Kenapa kau pergi sana lagi? Kenapa kau kacau lagi kebahagiaan mereka? Aku pun nak bahagia juga. Aku pun nak jaga lelaki aku juga. Kau dah terlambat, Rosy. Bertahun-tahun dah aku buat kamal itu seperti itu. Kau tinggal saja seperti itu. Aku. Rosy. Kau kena rehat, Rosy. Tapi restoran aku... Janganlah fikir restoran lagi. Kau balik rehat. Aku hantar kau, ya? Baiklah. Jom. Nita. Nita. Janganlah balik dulu. Teman aku malam ini... Tak boleh, Rosy. Walaupun suami aku tak ada di rumah... ...dia tengah kerja. Aku tetap kena balik. Tolonglah, Nita. Aku susah nak tidur seorang-seorang. Dah berapa malam dah aku tak tidur. Susah nak tidur. Tak boleh tidur. Tak boleh. Okeylah. Aku teman kau malam ini. Jom. Terima kasih. Icah risaulah kalau Mama selalu datang ke sini. Tapi Abang tengok Mama itu dah risau. Icah tak percayalah. Abang. Abang tak penyesalkah? Tahu... ...yang arwah Ayah Icah. Penari dada. Kaki judi. Abang. Buat apa Abang nak Nisan? Abang bersyukur sangat dapat isi sebaik Icah. Terima kasih Abang. Kerana terima Icah seadanya. Abang. Kalau Mama datang lagi di sini, bagaimana? Aku bersalah. Aku banyak berdosa. Aku kena jumpa Hawa. kalau Abang tak nak balik rumah kau, kau tak boleh minta dia. Ya. Ini, aku nak tanya ini. Kau tahu tak kes curi di restoran kau? Kau ini aku cakap macam tak risau pun. Aku tak demur nak uruskan restoran aku. Kau tak boleh macam ini. Kalau restoran kau kena tutup, macam mana? Sekarang pun aku tengok dah ramai pelanggan kau lari pergi makan tempat lain. Kau dengar tak apa aku cakap ini? Tengok Zee. you had. She then was blind to the feelings. Mak tu, Mama datang tak ambil apa-apa. Ica takut Mama menampas apa-apa dari Ibu lagi macam dulu. Ica kesian, Ibu. Abang, Rosie nak tuntut hak Rosie, Abang. Hak apa? Abang, Rosie berhak Abang. Masa Rosie masih lagi isteri Abang. Abang. Hak apa? Apa hak seorang isteri yang tinggalkan cuaminya bertahun-tahun? Abang. Apa? Abang. Abang cakap dengan Rosie. Apa yang Rosie kena buat, Abang? Apa cara lagi Rosie boleh buat itu minta maaf ke Abang? Minta maaf kepada Allah. Mengapa? Hapaa? Apa? 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 Apa yang saya beli? Ya tidak bagaimana Jenderal dapat menyebabkan. Apa? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Icah Icah dah lama sangat dah mesti penat kan? Apa kata sekarang Icah balik Biar Ibu pula yang jaga Mama Tak apalah Ibu Icah boleh jaga Mama Lagipun Icah tak nak susahkan Ibu lagi Ibu 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 Aku pun aku boleh mengawal Kau naik lemak kan? Kau nak cari matul di mana? Cari sajalah di mana Mama Asalkan kita ini berusaha Bukan macam Mama dengan Abah itu Kau masuk Masuklah aku cakap Kau nak cari game matul Mama ini memang tak sedar diri tahu tak Memang hati kering Hei Bukuklah Nak bukuk sangat kan? Bukuk Icah sampai Icah mati Icah Icah Tak malukah jenis yang semua dengar Icah tak kisah-kisah hati matau saja Kau basuh Kau jangan dengil Icah Kau basuh Jangan dengil Aku susah sangat nak dengar cakap orang Icah Hei Mama Mama dah kenapa orang gilakah? Hei Sejak bila anak perempuan itu Asalkan datang makan di sini minum Mama lupakah? Icah dia dah nak buat juga Laku sangatkah Nasi lemak kau ni? Kau ni kau hajar kan? Kau tak tahu Kau tak tahu Kau tak tahu Kau orang gila ni Apa yang susah? Kau datanglah kerja di restoran itu Tapi jangan haraplah kau nak cari puas ke apa kan? Bolehlah Kalau setakat Potong-potong bawang Lepas itu pinggang mangkuk Kau jangan risau Aku bagi anak-anak kau makan Gaji kau aku potonglah Payah hutang bank Masa Hari kemalangan itu Saya silap Saya tak temankan dia pergi pejabat pekuang Saya ada kerja Saya betul-betul ada kerja hari itu Saya tak dapat temankan dia Saya rasa bersalah sangat Tak baik cakap macam itu Awak jangan salahkan diri awak Ini semua dah takdir Tuhan Aku tidak tahu Aku tidak tahu Janganlah sedih Ha? Mama pergi pejabat pekuang buat apa? Aku tak tahu Aku tak tahu Aku tak tahu Aku tak tahu Ya Allah, ya Tuhan ku, ku bersyukur padamu, ya Allah, kerana kau memanjangkan umur ibu ku. Ya Allah, ya Tuhan ku, berikan aku kesempatan menjaga ibu ku, ya Allah. Berikan aku kesempatan untuk menebus masa-masa yang hilang bersama ibu ku, ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah ibuku. Bayangkan bila kita tak berpisah meninggalkan semua kenangan indah. Antara kita, mungkinkah aku mampu melawan segala rasa, pasti menyiksa di jiwa. Terkadang kita harus memilih dari apa yang telah terpilih juga. Perasaan cinta yang bermakna, kini aku telah merasakan. Betapa inaunya cinta bila dirimu kini telah tiada sudah. Bayangkan bila kita tak berpisah meninggalkan semua kenangan indah. Terkadang kita harus memilih dari apa yang telah terpilih juga. Perasaan cinta yang bermakna, kini aku telah merasakan. Pada saat-saat akhir, sebelum Mama kerja kemalangan, sebenarnya, restoran ini masalah sangat. Tukar masak pun mesti kena tukar saja. Pelanggan pun banyak-banyak dah lari. Jadi jalan terbaik memang kena tutuplah restoran ini. Terima kasih, Aunty kerana jadi kawan Mama yang baik. Walau apa pun yang Mama buat, Aunty tetap jadi kawan Mama yang setia. Ica hargai sangat-sangat, Aunty. Terima kasih. Sebenarnya Aunty Nita dah banyak kali dah nasihatkan Mama Ica. Tapi tak apalah. Baik buruk pun, Mama Ica itu tetap Mama Ica, ibu kandung Ica yang telah lahirkan Ica. Ica kena ingat itu. Sudah lebih dua minggu Ica jaga Mama. Ica harap Mama cepatlah semua. Abang, terima kasih kerana jadi suami yang paling baik. Yang paling memahami Ica. Terima kasih kepada Allah. Sebab dia yang menemukan kita. Yang membuatkan kita menjadi suami isteri, sayang. Abang sokong saja. Apa yang Ica nak buat. Abang tak kisah kalau Ica nak jaga Mama. Sebab kalau apa pun terjadi, Ica perlu jaga Mama itu. Tak kisah Mama itu macam mana pun. Terima kasih, Abang. 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 Abang. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin lari lagi Hilangkanlah segalanya, hilangkanlah segalanya Hilangkanlah segalanya Terima kasih telah menonton!